Menjelang perayaan tahun baru Imlek 2022, para perajin Lampion berlimpah pesanan, salah satunya perajin di Sukoharjo, Jawa Tengah ini. Perajin di Mata Jiwa Studio Desa Pondok, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah ini mendapat pesanan Lampion Raksaksa berbentuk macan dari Perkumpulan Masyarakat Surakarta. Edi Cahyo Setiarto, pemilik bengkel seni karya mengatakan, pada perayaan Imlek tahun ini mendapatkan pesanan untuk membuat Lampion macan air dengan ukuran sepanjang 5 meter. Edi menyebut bersama tim kerjanya, butuh waktu 2 pekan untuk menyelesaikan pesanan Lampion tersebut. Lampion berbentuk harimau dengan kerangka besi yang dilapisi kertas warna kuning ini, direncanakan akan dipajang di halaman Balai Kota Solo. Kita dapat pesanan dari Perkumpulan Masyarakat Surakarta, kita dapat 3 pesanan, itu yang pertama untuk macan yang realis, artinya seperti binatang. Nah, macannya seperti betul-betul bentuk binatang, bukan kartun, itu ukuran 5 meter, telah 5 meter, terus yang kecil-kecil juga, ukuran 170-180, itu macan kartun, dan yang satunya diwak uang. Ini nanti rencana akan dipajang di mana ini? Ini mau dipasang di Balai Kota Solo. Lebih lanjut, Edi menyatakan, jika usaha seni kerianya tidak berpengaruh banyak dengan kondisi pandemi COVID-19. Bahkan saat pandemi, justru ia mengekspor satu kontainer patung ke Eropa, dan menginstalasi patung di sejumlah objek dan taman di Indonesia. Dari Sukoharjo, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.